Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Bramuko Tukang Donat dari Bandung Youtuber Tertua di semesta saya ingin Membandingkan antara Kebijakan Anies Baswedan Dan Luhut Pinsar Panjaitan Tentang Bagaimana cara memutus Virus Corona penyebarannya Dan saya ingin Coba melihat dengan cara yang lain Ya Dalam suatu video yang Sebelumnya sudah ada di TV Itu Luhut mengatakan Pemerintah tidak melarang Secara resmi Orang mudik atau pulang kampung Tetapi dia ingatkan bahaya Virus Corona itu jangan sampai Dibawa ke kampung, kampung ke desa-desa Maka dia sarankan Kalau bisa jangan mudik, tetapi pemerintah Tidak memberikan larangan resmi Bagi Orang yang pulang kampung Itu artinya boleh Pulang kampung Karena tidak ada larangan resmi Dari pemerintah Apa pertimbangannya Luhut Semata-mata Ekonomi suai berjalan Dan tidak mengalami Apa Anjlok dalam Ekonomi dalam masyarakat Tetapi resiko yang Dia Tawarkan adalah Terlalu tinggi Iya kan Karena banyak Orang nanti bisa tertular Karena Jakarta 50% orang yang mati Karena Corona Itu Karena tinggal Dan berada Di Jakarta Secara nasional 50% Jadi Jakarta adalah pusat Atau epicentrum Dari virus Corona Atau Covid Songolas Dan disini Tampaknya Argumen Luhut Iya kan Perspektif Luhut Dalam memahami Atau dalam mengatasi Masalah besar ini Yang pandemi Pandemi itu mengglobal itu Virus Corona Itu Itu harus di challenge Harus di Respon Dan sebelumnya Anies Baswedan Sudah memberikan alternatif Alternatif Yang pertimbangannya Lebih Jauh Dan lebih Matang Sorry Saya putus Sementara Karena ada telpon Dari Ibu Mariam Di Taiwan Dan dia lagi nonton Video yang tentang Tung Desemua Ringin Apa Yang baru 10 menit Upload Apa Tayang katanya Tung Desemua Ringin Tidak merana Karena Corona Jadi udah langsung Cepet sampai ya Baru dia upload Sudah Ibu Mariam Di Taiwan Itu orang NTB Yang berjuang Di sana Ya Menjadi Asisten rumah tangga Di negeri orang Menolong dirinya sendiri Ya kan Loh pemerintahnya Kemana coba Sudah nonton video ya Masalah yang baru 10 menit Ini saya ke Danau Ini kan barusan Habis upload Yang Tung Desemua Ringin Nanti di Filipina Nanti di Filipina Waktu kita berenang Kayak tangan itu Mengayuh Gaya bebas Kena badai Di sana Tenggelam Jadi Ibu Mariam itu Masya Allah Dia yang Mentransfer dana Untuk beras ya Untuk Penderita Atau efek Masyarakat Yang kena Yang gak bisa Kemana-mana Itu loh Yang akhirnya Kekurangan uang Karena dananya Juga Apa bukan dananya Pekerjaannya Gak ada Di rumah kan Kemudian Warung-warung Juga buka Orang banyak yang Akhirnya Kekurangan uang Kehilangan Pekerjaan Yang harian tuh Dan perlu beras Makanya kita bikin Satu Pergerakan Untuk membantu mereka Satu Satu Minggu Itu kita keluarkan Setengah ton Baru dua Dua ini Dua kali Jadi Satu ton ya Nanti minggu ini Hari Sabtu Atau hari Jumat Itu sudah kita beli Berasnya kemarin Hari Senin Untuk diedarkan Hari Hari Sabtu Atau Jumat Minggu ini Untuk mereka Setengah ton Untuk 100 kakak 100 kak Satu kakak Dapet 5 kilo Hanya berasnya Itulah ya Dengan segala Keterbatasan Kita mencoba Membantu Saudara-saudara kita Terima kasih ya Ibu Mariam Dari NTB Yang sekarang Bekerja Berjuang Di Negeri orang Taiwan Yang berusaha Telepon Sekarang saya Jazakillah Ya Ibu Mariam Semoga Allah Memberikan Kesehatan Dan keimanan Kepada Ibu Mariam Di negeri orang Di Taiwan Jazakillah Khairan Semoga Allah Menerima Amal soleh Ibu Mariam Dan membalas Allah membalas Dengan pahala Yang berlipat ganda Amin Amin Darabal Alamin Dan kita kembali Ke Anis ya Anis berusaha Dengan cara Sebagai seorang muslim Dia punya kerangga Berpikir sendiri Dia ingin karantina Wilayah DKI Atau Jabodetabek Dan itu kan mengikuti Ada akar-akar Teologis Di Rasulullah Di zaman Rasulullah Rasulullah pernah Bersabda Kalau ada wabah Di satu wilayah Di satu kawasan Itu orang Di dalam Orang yang terkenal Wabah itu Penyakit menulur Itu tidak boleh keluar Di kampung itu Dan orang di luar kampung Itu tidak boleh masuk Nah itu artinya Karantina wilayah Atau bahasa yang kerennya Lockdown Kalau kata Karantina wilayah Itu ada akarnya Itu ucapan Rasulullah Yang Apa Kebijakan-kebijakan politik Dari Anis Baswedan Sebagai muslim Dia ngerti itu Ya Dia punya manutan Terbesar Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berbeda dengan Luhut Yang tidak punya Reference of theories Yang bersifat keagaman itu Terus kedua Di jaman Umar bin Khotob Umar bin Khotob Kembali ke Madinah Tidak jadi masuk ke Rombongnya Tidak jadi masuk ke Syam Yang Sedang Ter Apa Terkenal Wabah Penyakit menular Karena dikasih tahu Sama Sahabat-sahabat besar Yang ada dari Syam Keluar Menyongsong di perjalanan Di daerah Tabuk Kalau tidak salah Itu Yaitu Abu Ubaidah Yang Wah Not enough Free space Saya matikan dulu ya Penuh ya Saya harus hapus ya Saya teruskan ya Jadi Sahabatnya menyongsong Dan memberitahu Umar dan rombongannya Yang akan ke Madinah Tidak jadi Kemudian kembali ke Madinah Tidak masuk Ke lokasi Di Syam Yang sedang ada Wabah menular Tapi Ubaidah Kembali Ketempat Wilayah yang dia pimpinnya Itu Karena dia tidak ingin Meninggalkan Rakyatnya Dan akhirnya Abu Ubaidah itu Bersama Sahabat-sahabat besar Itu Bergelimpangan Mati syahid Di lembah-lembah Di Syam Yang Terkenal Penyakit Menular Sementara Umar Dan sahabat-sahabat Muhajirin Yang lain selamat Waktu dikritik Oleh Abu Ubaidah Ya Umar Kenapa kok Tidak meneruskan Perjalanan ke Syam Kok malah Kembali ke Madinah Itu berarti Anda Lari dari Takdir Allah Jawab Umar Ya saya lari Dari takdir Allah Menuju takdir Allah Yang lain Jadi Dua pendekatan ini Membingungkan Sejarawan Mana yang benar Tapi Akhirnya setelah Syahid berguguran Para sahabat besar Karena kena Wabah Penyakit Menular Itu Kemudian Datanglah Amr bin As Menyuruh Sahabat-sahabat yang lain Yang masih hidup Penduduk Syam Ayo mencar Ke bukit-bukit Ya Supaya selamat Jadi Akhirnya banyak Penduduk yang selamat Ketika mereka Memencarkan diri Tidak berkumpul Itulah konsep Social Distancing Yang diterapkan oleh Amr bin As Penguasa Mesir Waktu itu Nah ini Sejarah ini Sejarah Islam ini Ada di dalam Benak kepala Anies Baswedan Dia melakukan Penjagaan jarak Karena ada Reference Teorinya Di masa lalu Sebagai seorang muslim Dia mengacu Pada Kasus-kasus Di masa lalu Dan juga Ucapan dari sahabat Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Yang Orang tidak boleh keluar Dari satu kawasan Yang kena Wabah menular Dan orang luar Tidak boleh masuk Itu Yang dilakukan oleh Anies Dengan keputusan-keputusan Politiknya Yang kemudian Dibatalkan oleh Luhut Jadi sebenarnya Luhut dan Anies Adalah pertarungan Dua Paradigma Pertarungan dua Cara berpikir Pertarungan dua Madhab berpikir Bukan semata-mata Pertarungan untuk 2024 Ini pertarungan Seorang cara Seorang pejabat Muslim Bagaimana menyelesaikan Bagaimana syarat Atau cara menyelesaikan Masalah Corona ini Dengan pendekatan Syariat Islam Yang tujuan syariat Islam Itu ada lima Have the nafs Menjaga Jiwa Supaya selamat Dan tidak ada Tidak boleh ada pembunuhan Secara sia-sia Dan tidak boleh orang Membunuh diri Membunuh diri Itu haram Berusaha besar Membunuh tanpa hak Tanpa Cara yang benar Sesuai syariat Islam Dan bunuh diri Itu tidak sesuai dengan Tujuan syariat Islam Yang menjaga Nafs Menjaga Jiwa Ada lima tujuannya Menjaga akal Menjaga Nasab keturunan Tidak ada perzinahan Kecuali harus Lewat perkawinan Dan lain-lain Jadi Kerangka berpikir Syariat Islam Itu sangat dipahami Oleh Anies Baswedan Dan Dia menghadapi Seorang Laki-laki Perkasa Yang memiliki kekuasaan Tetapi Tidak punya Cara berpikir Yang kuat Secara argumentatif Kecuali Kepentingan Ekonomi praktis Yang terkait Dengan Sistem Kapitalisme Global Siapakah Siapakah yang akan Terjungkal Saya Yakin dan Percaya Yang akan Terjungkal Adalah Orang perkasa Itu Dari panggung Politik Indonesia Modern Lohut Binsar Panjaitan Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Pramuko Youtuber Tertua Di semesta Fast Beer Sembron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Bersabarlah